Selamat siang viewers Di hari Ramadan ke-27 ini saya berada di depan jangyar Tetapi jangyar ditutup untuk umum Oke akan saya sapukan kamera Tampak disana ada dua young lady Lagi foto-foto selfie Latar belakang dari jangyar Ini adalah menoreh hill Tampak disana bukit menoreh Bukit yang hijau megah Dan di sebelah jangyar ini adalah sebuah embung Embung Wanurjo Lokasi dimana saya berada Yakni di Dusun Dusun Tingal Kalau tidak salah Tapi nanti akan saya konfirmasikan Pada yang tahu Tetapi pasti ini adalah Embung ini berada di Desa Wanurjo Oke saya akan menyambangi Ada dua orang Pemancing disana Siang ini cukup panas Embung ini berfungsi untuk pengairan persawahan Dan Pada Akhir musim penghujan Atau awal musim kemarau Airnya menyusut Oke saya akan Mas ngobrol sebentar ya mas Mas kalau ini tuh masuk dusun Tingal apa Anu ngentak ini sebetulnya Ini termasuk dusun pondok Dusun Bisa pondok Dusun pondok Nentak ya Nentak sendiri lah ini Termasuk pondok Tapi kalau kelurahannya Desanya Wanurjo Saya pikir ini kok anu apa Tingal bukan ya Bukan Oh iya iya Kampung sendiri nama sendiri Oh gitu ya Oh saya baru tahu Kalau disini ternyata Dusun pondok ya Iya Tampak ini Cikalan Cikalan Oh ikut Cikalan sini Oh iya iya Cikalan itu saya tahu Disana ada komunitas Komunitas Topeng Irang ya mas ya Kayaknya ada Komunitas Topeng Irang Topeng Irang Khususnya Di daerah Wanurjo Ada Oh iya Gedongan juga ada ya Kalau Ada Oh iya Kalau asli Dari kesenian Topeng Irang Ya di Tuk Songo sana Awalnya Dan apa Kreatornya Itu namanya Pak Lurah Timpal Almarhum ya Lurah hormat Orang-orang Kalau Bilang Mantan Lurah itu Lurah hormat Di Gedongan juga ada Kesenian Topeng Irang ya Viewer Topeng Irang adalah Kesenian Tradisional Yang sangat eksotik Karena geraknya Rancak Dan ada Keseragaman Gerak Kesenian Topeng Irang Sungguh-sungguh Sangat berkembang Tidak hanya di lokal Borobudur Magelang Bahkan sudah Di Kota Bandung Ada komunitas Kesenian Topeng Irang Luar Jawa Iya betul Yang dari warga Magelang sini Iya mengembangkan Di sana Betul Iya di luar negeri Ada Iya itu malah Ada TKI TKI ya Asal dari Wilayah Borobudur Dan Salaman Itu Bikin Kesenian Topeng Irang Oke viewer Saya masih berada Di Area Embung Wanurjo Di sini Ada Peringatan Dilarang Bernah Dilarang Buang sampah Kedalam Embung Dilarang Memanjat Pagar Dilarang Corat-coret Dan merusak Embung Larangan ini Harus Ditahati Tidak jauh Atau Bersebelahan Dengan Embung Wanurjo Ini adalah Balkondes Wanurjo Balkondes Singkatan Dari Balai Ekonomi Desa 20 Desa Di Kecamatan Borobudur Ada Balkondes Yang Saya Hafal Misalnya Seperti Balkondes Tok Songo Balkondes Candirejo Balkondes Giri Tengah Balkondes Karang Rejo Balkondes Sokopitu Banyak Sekitar 20 Balkondes Terdapat Di Wilayah Kesamatan Borobudur Balkondes Singkatan Dari Balai Ekonomi Desa Itu Untuk Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Desa Untuk Revitalisasi Ekonomi Tampak Di Depan Saya Pemancing Ini Tampaknya Sudah Angkat Tangan Atau Barangkali Masih Belum Angkat Tangan Mas Akan Oh Ya Oh Ya Viewer Ini Informasi Seluruh Balkondes 20 Balkondes Di Borobudur Yang ada Embongnya Cuma Di Balkondes Wanurjo Dan View Disini Tampak Bagus Menoreh Kelihatan Gagah Disana Menoreh Itu Ada Watu Putih Watu Kendil Disana Oke Suroloyo Disana 6 langit Disana Yang itu 6 langit Kalau malam Cahaya Lampunya Gemerlap Kelihatan Dari Disini Semacam Terkoneksi Ada Jangiar Ada Embong Wanurjo Dan Disini Adalah Balkondes Wanurjo Kalau Tamu-tamu Disini Stay in Di Homestay Ini Wah Wisata Mancing Bisa Disini Bisa Ya Jadi Ada Keasikan Tersendiri Berada Di Balkondes Wanurjo Oke Oke Viewer Itu Saja Liputan Singkat Di Sekitar Area Embong Wanurjo Desa Wanurjo Kesamatan Borobudur Salam Dari Mbah Untung Saja selamat menikmati selamat menikmati